Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat TNPPB yang menjadi teror bagi masyarakat Papua meminta pembuktian secara hukum bila memang terjadi pemberkosaan dan perampasan harta organisasi yang selama ini disebut sebagai kelompok kriminal bersenjata, KKB oleh Polda Papua melalui juru bicara TNPPB Sebi Sambung membantah tuduhan Polda Papua terkait terjadinya pelecehan seksual penganiayaan dan perampasan harta yang dilakukan KKB Indonesia sebagai negara hukum seharusnya membuktikannya buktikan secara hukum dong, cetusnya kalau hanya melemparkan wacana tanpa ada pembuktian tentunya justru Polda Papua yang melakukan pelanggaran hukum kami pastikan TNPPB tidak melakukan semua itu sebagaimana dilansir Jawa POS kemarin tanggal 18 bulan 11 tahun 2017 dia juga menuturkan bahwa sebenarnya TNI dan Polri telah melakukan pelanggaran hukum perang internasional dalam operasi tersebut sebab saat melakukan operasi itu TNI dan Polri menembakkan rudal balistik sebanyak 6 kali ke markas TNPPB mereka menembak dari jarak 3 km dari markas kami jelasnya dalam aturan hukum perang internasional disebutkan bahwa harus menggunakan senjata yang sepadan dalam melakukan perlawanan karena itu kami akan mengajukan ini ke mahkamah internasional kami sedang kumpulkan datanya ujarnya karena serangan rudal balistik tersebut terdapat 2 anggota TNPPB yang meninggal dunia dan 6 anggota cedera salah satu langkah yang akan ditempuh TNPPB adalah dengan menyerang PT Freeport secara besar-besaran dia mengatakan tentunya akan ada operasi untuk membalas apa yang telah dilakukan TNI dan Polri kami tentu berupaya mengantisipasinya paparnya semua anggota TNPPB akan menyerang gedung-gedung dan kendaraan yang dimiliki Freeport mereka telah membantu TNI dan Polri untuk melakukan penyerangan terhadap kami dengan meminjamkan kendaraannya ujarnya sebelumnya TNPPB menyebut bahwa upaya perdamaian bisa dilakukan bila Presiden Jokowi bersedia untuk melibatkan PBB dalam perdamaian tersebut selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati